Tuhan yang terkasih kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu mari kita berdoa, mohon pimpinan roh kudus, kita berdoa kami bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan pesta iman kemenangan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk merayakan hari Pentecostal terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan terima kasih untuk persekutuan kami pada pagi hari ini dan pada saatnya Tuhan, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kami harus mengakui di hadapan Tuhan, bahwa kami memerlukan Tuhan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa oleh sebab itu Tuhan kami akan mengerti setiap maksud Tuhan itu melalui firman Tuhan oleh sebab itu sucikan dan kuduskan kami biar roh kudusmu bekerja menguasai hati dan pikiran dan seluruh hidup kami ketika firman itu kami baca dan kami dengar untuk kami renungkan bersama-sama engkau lah sendiri yang akan berkata-kata melalui hambamu ini Tuhan supaya setiap firman yang hambamu sampaikan ini seturut dengan kehendakmu saja bersabdala ya Tuhan karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma surat Paulus kepada jemaat di Roma Roma fasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 surat Paulus kepada jemaat di Roma Roma fasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 demikianlah firman Tuhan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu kita berseru ya Abah, ya Bapak roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia berbagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya haleluya 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 Haleluya, haleluya Puji Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah, jurus kama Sudah bangkit, anak-anak Haleluya, haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Hari ini kita patut bersuka cita Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tadi melihat para penatua yang melayani hari ini memakai pakaian daerah Di hadapan Bapak Ibu, di depan, di bawah mimbar ini Terdapat berbagai macam bentuk hasil bumi Yang menggambarkan dengan aneka warna yang ceria Menunjukkan bahwa suka cita Hari ini kita seharusnya sebagai orang percaya juga harus bersuka cita Kenapa kita harus bersuka cita pada hari ini Bapak Ibu? Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita seorang orang percaya Hari kemenangan dimana kita merasakan kegenapan apa yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Hari ini kita diizinkan masuk untuk merayakan hari Pentecostal Hari anugerah pemberian roh kudus di dalam kehidupan kita Harusnya dalam kehidupan beriman ini adalah sebuah perayaan iman yang perlu kita syukuri Perlu kita ungkapkan dengan penuh suka cita, kita ekspresikan dengan penuh suka cita kita Karena hari ini kita melihat bagaimana ala tritunggal yang hadir di dalam ala Bapak, anak dan roh kudus itu Telah hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Jadi Bapak Ibu tidak lagi kita mencari atau menemukan dimana ada roh kudus Tidak perlu lagi kita bingung dengan wajah-wajah kebingungan kita Hari Pentecostal, hari roh kudus Dimana roh kudus itu ada? Saya harus mencari roh kudus itu ada dimana? Roh kudus tidak kemana-mana Bapak Ibu Saudara yang terkasih Roh kudus itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Ketika kita percaya kepada Kristus Jadi tidak lagi kita bingung mencari apakah saya ada roh kudus Apakah di tempat A ada roh kudus, di tempat B ada roh kudus Di sini tidak ada roh kudus Tidak perlu lagi kita mencari-cari dimana ada roh kudus Karena hari ini Tuhan mengatakan bagi kita semua Bahwa roh kudus itu telah dicurahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan curu selamat kita Jadi ini adalah sebuah ungkapan Kepegasan yang mau mengatakan bahwa tidak perlu lagi kita mencari-cari dimana ada roh kudus Roh kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Ketika kita percaya kepada Dia Oleh sebab itu mari kita tunjukkan ekspresikan dengan penuh sukacita Ini adalah perayaan iman Arak-arakan sebuah ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan Karena kita diberi, dianugahkan roh kudus di dalam hati kita Di dalam kehidupan kita, nanti kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana Ketika roh kudus itu hadir di dalam kehidupan kita Lalu bagaimana dalam kehidupan selanjutnya Ketika kita menjalani kehidupan ini Kalau kita merasakan bahwa roh kudus itu ada dan hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini bertemakan dipimpin oleh roh Allah Dipimpin oleh roh Allah menurut kitab Roma Fasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 Surat Roma ini ditulis oleh Paulus Paulus waktu itu menuliskan dan Paulus belum pernah berkunjung ke Roma Pada waktu ia menuliskan surat Roma ini Bagi Paulus, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Roma Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tentang sebuah kebenaran yang agiti Kebenaran yang harus dihidupi sebagai orang-orang percaya Karena bagi Paulus, kebenaran itu berkaitan dengan hubungan seseorang yang benar dengan Allah Orang benar adalah orang yang mempunyai hubungan yang benar dengan Allah Dan kehidupannya itu membuktikan itu Ini sebuah penegasan yang diberikan oleh Paulus Bagaimana jemaat di Roma harus menghidupi imannya Iman yang percaya kepada Yesus Kristus Iman yang harus benar-benar percaya dalam sebuah kebenaran yang hakiki Kebenaran yang dihidupi dan kebenaran itu harus dimunculkan Dalam hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan Dan itu diekspresikan dalam kehidupan kesehariannya Bagi Paulus dalam Roma fasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 Mau memberikan penjelasan kepada jemaat di Roma pada waktu itu Bahwa kehidupan jemaat di Roma pada waktu itu yang notabene terkiri dari orang-orang hebat Orang-orang pintar, orang-orang luar biasa, orang-orang kuat dalam segala hal Tapi bagi Paulus mengatakan bahwa hidup dipimpin oleh roh itu Berarti memberi diri secara utuh dipimpin hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Paulus mau mengatakan bukan karena kehebatanmu Bukan karena kekuasaanmu Bukan karena kekayaanmu Bukan karena jabatanmu pada waktu itu Dalam kehidupan dalam pemerintahan Roma pada waktu itu Yang akan menyelamatkan engkau dan memimpin engkau kepada jalan kebenaran Bagi Paulus adalah jalan kebenaran itu Ketika seseorang masuk di dalam kepercayaannya kepada Yesus Kristus Dan menghidupi kepercayaan itu di dalam keseharian melalui tindakan nyata Ini yang penting bagi Paulus Bukan karena apa atribut status-status sosial Yang ada dalam kehidupan jemaat Roma pada waktu itu Yang membuat mereka semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan Hal ini juga yang akan kita renungkan bersama-sama Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya itu kita hidupi Sebagai anak-anak Allah Yang kita nyatakan di dalam keseharian kita Melalui tindakan konkret kita Untuk menjadi anak-anak Allah Paulus mengatakan bagaimana hidup itu dipimpin oleh roh Allah Dipimpin oleh roh Allah berarti percaya dalam hidup tuntunan roh Tuhan Secara utuh Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita Bukan lagi mengandalkan kehebatan kita Mengandalkan kekuasaan kita Tapi mengandalkan Tuhan Mengandalkan roh Tuhan yang ada yang memberi kekuatan dan peneguhan Itu yang harus kita pancarkan sebagai orang percaya Ini juga yang menggugah jemaat Roma pada waktu itu Bagaimana surat Paulus ini dapat diterima oleh orang-orang Roma pada waktu itu Yang telah percaya kepada Yesus Kristus Bagi Paulus kalau mau mengikut Kristus Memutuskan untuk mengikut Kristus Tinggalkan semua atribut-atribut yang ada di belakang kita Bukan itu yang menjadi nomor satu Tetapi adalah Tuhan yang menjadi nomor satu Dan bagaimana kehidupan itu memancar Sebagai anak-anak terang Itu adalah yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Satu hal lagi bagi Paulus Surat-surat Roma ini Bagaimana seseorang itu dipimpin oleh roh Allah Orang itu harus mau percaya kepada Tuhan Bagi Paulus ketika seseorang percaya kepada Tuhan Percaya kepada Allah Disitu roh kudus dianugerahkan bagi kehidupan orang percaya Bagi Paulus memberi diri secara utuh Secara penuh kepada Allah Itu berarti memberi diri untuk dipimpin oleh roh Allah Cuma Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Demikian juga kalau kita mengekspresikan Bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh roh Allah Saya mencoba mengekspresikan bagaimana seseorang Kalau dalam kehidupan Bapak-Ibu bahwa sekarang alat teknologi semakin canggih Di dalam HP Bapak-Ibu Saudara mungkin ada GPS namanya GPS itu akan membantu kita mengarahkan Ketika kita tidak tahu harus mencari tempat atau jalan yang akan kita lalui Lalu kita menggunakan GPS itu sebagai panduannya Pilihannya adalah ketika kita memakai GPS itu Otomatis kita akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh GPS Bisa dikatakan kadang-kadang ada yang bersuara juga di dalam GPS itu menggunakan suaranya 100 meter belok ke kanan 100 meter belok ke kiri Dan kita ketika kita memakai alat canggih ini Mau tidak mau Bapak-Ibu pasti akan mengikutinya Oh yang dibilang GPS ini kita 100 meter kita akan belok ke kiri 100 meter lagi kita akan belok ke kanan Mau tidak mau kita akan mempercayakan semuanya perjalanan kita pada waktu itu kepada GPS ini Karena memang kita tidak tahu kita mau sampai dimana tempat yang akan kita tuju Karena kita tidak tahu keberadaan alamatnya Begitu juga kalau itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Sebagai kehidupan orang percaya Kita memakai kompas arah dalam kehidupan kita itu Dengan yang disebut sebagai roh kudus Roh kudus yang ada di dalam kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Itulah yang membantu kita mengarahkan menjalani kehidupan ini Roh kudus yang dianugerahkan alat ketika kita percaya kepada dia Dia yang akan mengatur perjalanan kehidupan kita Bukan lagi kalau kita percaya kepada GPS tadi untuk mengantar kita ke suatu tempat Lalu kalau dibilang GPS belok ke kiri Kita ah kayaknya ini salah kita belok ke kanan Sepertinya GPS ini salah Kita tidak lagi percaya kepada GPS itu Wah jangan-jangan saya akan disesatkan oleh GPS ini Kadang-kadang ada benarnya juga Tetapi ketika itu kehidupan kita masukkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Kita pun juga memerlukan kompas Memerlukan arah siapa yang akan mengarahkan kehidupan kita Pertanyaannya apakah yang mengarahkan kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Adalah atribut-atribut status-status sosial yang melekat di dalam diri kita Dan itu yang membenarkan diri kita bahwa Saya bisa melakukan segala sesuatunya ini dengan apa yang saya miliki Kekuasaankah, kehebatankah, kekayaankah Atau apapun yang kita miliki dalam dunia ini Bahkan orang mengatakan diri saya adalah pusat dari kehidupan itu Sehingga saya tidak memerlukan orang lain Tapi hari ini di hari Pentecostal ini Bapak-Ibu Saudara dan saya Diajak untuk melihat apa peranan roh Allah di dalam kehidupan Bapak-Ibu sebagai orang percaya Apa peranan roh kudus di dalam kehidupan kita Siapa yang akan mengarahkan kehidupan dalam beriman kita sebagai orang percaya Masihkah kita mengarahkan kehidupan ini yang berpusat kepada diri kita Tapi kita melalaikan peranan roh kudus dalam kehidupan kita Kalau Bapak-Ibu membaca dalam firman Tuhan dalam kitab Roma fasal 8 Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 Disitu kita melihat bagaimana keistimewaan orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah Disitu dikatakan bagian pertama di dalam ayat yang ke-14 Itu dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah Itu adalah anak Allah Bagi kita yang percaya kepada Allah Kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka hari itu juga kita diberikan roh kudus masuk di dalam kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Maka sebutannya adalah bukan lagi anak siapa Tapi kita adalah anak-anak Allah Bagian dari keluarga Allah Seperti yang telah diungkapkan di pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2 Disitu dikatakan Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman Disitu dikatakan bahwa di dalam Kristus ada sebuah kemerdekaan Kemerdekaan yang membawa kita kepada sebuah kemenangan Kemerdekaan itu adalah ketika roh kudus yang memimpin mengarahkan kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Dan itu akan menuju kepada kehidupan kekekalan di dalam kehidupan kita Itulah keistimewaan hidup yang dipimpin oleh roh Allah bagian pertama Bahwa kita disebut menjadi anak-anak Allah Tidak lagi dengan sebutan lain Bapak-Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Allah Itu adalah sebutan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita Ketika kita mau dipimpin oleh roh Allah Kita menjadi anak-anak Allah Menjadi anak-anak Allah berarti menjadi bagian dari keluarga Allah Menjadi bagian dari perencanaan Allah atas kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Dan keistimewaan hidup yang dipimpin oleh roh Allah adalah Senang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut apa yang dikatakan oleh roh Bagian yang kedua ini amat sangat sulit untuk kita bayangkan dalam kehidupan kita Bahwa keistimewaan hidup yang dipimpin oleh roh selain menjadi anak-anak Allah Bapak-Ibu Saudara dan saya harus senang Harus penuh sukacita melakukan perbuatan-perbuatan kudus yang diberikan Yang dituntut oleh Allah di dalam kehidupan kita Mari kita buka, kita bandingkan dalam Galatia Fasa 5 Disitu Bapak-Ibu dan saya akan melihat bagaimana seseorang itu hidup menurut roh atau hidup menurut daging Kita lihat Galatia Fasa 5 ayat yang ke-16 Galatia Fasa 5 ayat yang ke-16 itu dikatakan Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan Kecemarang, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Disitu jelas dikatakan Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri Inilah hidup yang dipimpin oleh roh Allah Hidup yang dipimpin oleh roh Allah berarti kita harus mau senang, sukacita, wajib melakukan hal-hal yang ditentukan oleh roh di dalam kehidupan kita Dengan berarti kita harus meninggalkan kedagingan kita Walaupun memang kita berhidup berada di dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini Tapi ini adalah tuntutan, ini adalah kewajiban yang kita harus hidupi dalam kehidupan sebagai orang percaya Kalau kita hidup benar di hadapan Allah Maka kita berangsur-angsur akan meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita Dan menurut dengan kehidupan seperti apa yang dikatakan roh Ini menjadi nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Suri dan saya Ini adalah harga mati, harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika kita percaya kepada Allah Maka kehidupan kita harus mau dipimpin oleh roh Perbuatan-perbuatan roh itu harus mau ada di dalam kehidupan kita Kita tunjukkan dalam keseharian kita Seperti apa yang dikatakan di dalam buah roh yang kita baca tadi Dan bagian yang ketiga adalah Keistimewaan hidup yang dipimpin oleh roh Allah adalah Mengenal karya Allah di dalam kehidupan kita Mengenal karya Allah di dalam kehidupan kita Berarti kita tahu siapakah Allah itu Maka disitu dikatakan dalam perikop kita dikatakan bahwa Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapak Ketika kita menjadi anak Allah dan kita hidup kita dipimpin oleh roh Allah Maka kita tahu siapakah Allah itu di dalam kehidupan kita Kita tidak menganggap lagi Allah itu sebagai pribadi yang jauh dari kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Tapi Allah Bapak itu ada dan dalam hidup kita Dia ada menghidupi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Kita mengenal apa karya Allah dalam kehidupan kita Apa karya Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Dan kita bisa memanggil dia ya Abah ya Bapak Seolah-olah ada hubungan yang sangat dekat Antara seorang anak dengan seorang Bapaknya Inilah keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada kita Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah Kita disebut sebagai anak Allah Kita harus mau senang melakukan perbuatan-perbuatan kudus yang ditentukan oleh Allah Dan yang ketiga adalah kita mampu memiliki hubungan yang dekat antara kita dengan Bapak kita Kita tahu apa isi hati Bapak dalam kehidupan kita Kita senang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapak Isi hati Bapak ingin menyenangkan Ingin membuat kita hidup kita berarti Membuat orang lain berharga Itu juga yang kita lakukan ketika kita mengenal Bapak secara dekat di dalam kehidupan kita Ketika hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dipimpin oleh roh Allah Kita tahu bagaimana pengalaman iman kita Ketika kita bersama-sama dengan Allah Kita tahu bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita Mengikuti perjalanan kehidupan kita Merenda kehidupan kita Memberikan rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan beriman kita Kita jalani itu bersama-sama di dalam pimpinan roh kudus Dan bagian yang terakhir ketika keistimewaan hidup yang dipimpin oleh roh Allah adalah Kita menjadi ahli warisnya Di ayat yang ke-17 dikatakan Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Bapak ibu keistimewaan kita Kestimewaan hidup yang Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah Dia berhak menerima janji-janji Allah Mewarisi Menjadi ahli waris kerajaan Allah Semua janji Allah menjadi Bagian dalam kehidupan Bapak ibu saudara dan saya Ketika hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah Semua janji-janji Allah akan digenapi dalam kehidupan Bapak ibu saudara dan saya Kehidupan yang kekal itu akan kita terima Sebagai orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Bahkan disitu dikatakan bahwa janji-janji Allah Di dalam kekalaan itu juga Kita rasakan dalam kehidupan keseharian kita Artinya Di dalam kehidupan orang percaya Kita juga pasti akan menjalani kehidupan ini Di dalam suka dan duka Tuhan mengatakan kalau engkau mengikut aku Engkau harus menyangkal diri Memikul salib Lalu mengikut aku Berarti dalam kehidupan ini Kita pasti akan menemukan tantangan Kita akan menemukan permasalahan dalam kehidupan kita Kehidupan yang kita jalani tidak akan mudah Seperti kita berjalan di jalan tol Tidak ada hambatan Kita pasti akan mengalami hambatan Permasalahan persoalan hidup dalam kehidupan kita Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh roh Allah Kita adalah anak-anak Allah Kita menjadi ahli-ahli waris Allah Maka kita pun akan dimampukan Bersama-sama dengan Allah berjalan Melewati kehidupan-kehidupan Yang penuh tantangan dan kesulitan Di dalam kehidupan kita Roh kudus akan menguatkan kita Roh kudus akan meneguhkan kita Roh kudus akan menghibur kita Roh kudus akan menunjukkan kemana kita harus melangkah Di dalam kehidupan ini Sehingga mau dikatakan janganlah takut Berjalan bersama-sama dengan Allah Karena ada roh kudus yang akan hidup di dalam hidup kita Dialah yang akan mengarahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Itulah juga kita menjadi ahli-ahli waris Allah Hidup bersama seperti apa yang Kristus rasakan di dalam kehidupannya Maka itu juga yang akan kita jalani Di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita membuka diri di hadapan Tuhan Kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan Apa benar bahwa kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah Hidup dipimpin oleh roh Allah minima Seperti apa yang dikatakan dalam Roma fasal 8 Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 Hidup dipimpin roh Allah Kita akan menjadi anak-anak Allah Kita akan menjadi keluarga Allah Kita akan mau dengan penuh kesukaan cita Melakukan hal-hal yang baik Seperti yang dilakukan oleh roh Yang dituntut oleh roh untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Dan kita mengenal isi hati Bapak Apa yang ingin Bapak lakukan dalam kehidupan kita Bahkan ketika kita menjadi ahli waris Maka kita pun juga menjalani kehidupan ini Tidak hanya kehidupan yang kekal yang akan kita terima Tapi ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini Di dalam suka dan duka kita Kita pasti akan dimampukan bersama-sama dengan roh kudus Yang hidup di dalam kehidupan kita Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya Hari Pentecostal bukan membuat kita menjadi takut Tetapi hari Pentecostal membuat kita semakin berani Berani menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Allah Berani melihat menanggung resiko apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini Bersama-sama dengan Allah Segala sesuatunya hidup ini berjalani bersama-sama dengan Allah Karena roh kudus di dalam hidup kita Di dalam hati kita Itulah yang akan mengarahkan kita Menuntun kita Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Bagaimana dengan kehidupan kita Kita memeriksa diri kita Apakah hidup kita telah dipimpin oleh roh Allah Atau kita dipimpin oleh diri kita sendiri Hari Pentecostal ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara dan saya Bahwa roh kudus itu telah dicurahkan Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Oleh sebab itu jangan takut lagi menjalani kehidupan ini Jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Di dalam suka dan duka Tuhan ada di dalam kehidupan kita Karena kita telah mengaku percaya kepada Dia Mengaku percaya kepada Dia Berarti kita siap hidup bersama-sama dengan Dia Di dalam suka dan duka kita Dan yakinlah Roh kudus yang kita hayati di hari Pentecostal ini Akan terus hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Dia tidak ada, dia tidak kemana-mana Dia ada dalam hati kita Di dalam hidup kita Pekalah kita mendengar Dan menghadirkan roh itu di dalam Roh kudus itu dalam kehidupan kita Supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini Supaya kita memiliki pengharapan Pengharapan sebagai Anak-anak Allah Bukan sebagai pengharapan yang penuh dengan kesiasiaan Tapi pengharapan sebagai anak-anak Allah Berarti kita tahu Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini Semaraknya seperti yang kita rayakan Dalam hari Pentecostal Seperti yang kita lihat di depan kita ini Itu juga yang perlu kita hidupi dalam kehidupan ini Ada keberanian menjalani kehidupan ini Tidak takut lagi menjalani kehidupan ini Walaupun ada rintangan dan tantangan Dalam kehidupan ini Di dalam kehidupan pelayanan kita Kita kedepankan Kristus sebagai pusat pelayanan kita Di dalam kehidupan ini kita jadikan Kristus sebagai orang yang nomor satu Di dalam kehidupan ini Dan itu yang akan membuat kita menjalani kehidupan ini Semakin dekat dengan Allah Dan biarlah roh kudus itu terus kita hidupi Dalam hidup ini Dan kita jalani kehidupan ini Dalam penyerahan diri kita Secara utuh Untuk dipimpin oleh roh Allah Selamat merayakan hari Pentecostal Terpujilah Kristus atas firmannya pada pagi hari ini Amin